Pilihnya harga bawang dirasakan betul oleh pelaku UMKM yang berdagang bawang goreng di Pondok Arentang, Rang Selatan, Banten. Karena bawang mahal dan langka, produksi bawang goreng terpaksa dihentikan. Pengusaha bawang goreng di Pondok Arentang, Rang Selatan ini hanya bisa pasrah menerima nasib. Produksi bawang goreng tak lagi bisa sepenuhnya beroperasi sejak pertengahan bulan puasa lalu. Tak ayal omset pejualannya pun menurun drastis. Harga bawang merah yang tinggi mencapai 80 ribu rupiah per kilogram berimbas pada industri rumahan bawang goreng. Tak hanya butuh modal lebih, pengusaha bawang goreng juga kesulitan mencari bahan baku karena stoknya yang terbatas di tingkat petani. Produksinya lagi 11 minggu lebih di stok. Sama sekali tidak ada produksi. Memang tidak punya stok bawang mentahnya? Tidak ada, karena memang tidak bisa disimpan kan bawang udah cepat busuk kan. Untuknya menyetok itu paling seminggu. Seminggu aja udah kurang bagus kan bawang mentahnya tuh. Ini memang udah harus cepat diolah, tidak bisa menyetok. Sama seperti ibu-ibu yang ingin harga pelengkap masakan ini dapat turun, para pelaku industri rumahan bawang goreng juga berharap harga bawang kembali stabil. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih telah menonton!